Hi guys welcome back to my channel with Minanda buat kamu yang baru pertama kali mampir di vlog aku bisa klik link di bawah setelah kamu nonton video ini untuk kenal siapa aku dan buat kamu yang belum subscribe tau banget guys subscribe dulu ya karena aku tuh menghargai banget subscribe kalian biar aku makin semangat bikin vlognya so temen-temen inilah nasib kalau tinggal di luar negeri dan tiba-tiba pengen sesuatu jadi harus langsung bikin karena belum tentu ada yang jual ceritanya semalam aku kayak tiba-tiba keingetan kue sarang semut alias bolu karamel terus aku googling resepnya apa aja karena aku inget itu tuh ketika aku masih kecil dulu kalau misal ada tante aku pengajian gitu ya terus selalu dibawain bolu karamel itu kalau misal pulang pengajian gitu jadi aku pengen coba bikin untuk pertama kalinya ini aku udah punya bahan-bahannya lengkap aku udah ngedidihin bikin margarin ini 50 gram terus ini aku mau bikin karamelnya gula 300 gram terus ini 75 gram 75 gram tapioka 100 gram terigu nah caranya tadi kan aku kayak karena ini pertama kali jadi bener-bener aku timbang gitu tapi buat kamu yang enggak punya timbangan ternyata tadi tuh kira-kira sekitar tiga sekitar tiga sendok makan munjung tapioca dan lima sendok makan munjung tepung terigu begitu perbandingannya terus ini baking soda satu sendok makan jadi kalau disini kayak satu saset udah ada jadi satu saset ini satu sendok teh berarti kalau satu sendok makan dua sendok eh dua sendok teh ya terus ini minyak goreng 50 mili habis itu susu kental manis kira-kira dua saset nah kalau aku yang ada karena aku nggak punya yang sasetan aku punya yang kaleng jadi aku tadi kayak kira-kirain aja kalau bikin untuk dua gelas gitu ya terus ini vanilla 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 setengah sendok teh udah aku taruh di telurnya ini oke yang pertama tadi aku udah lelehin margarin karena itu harus dingin terus yang kedua aku harus bikin karamelnya dulu guys jadi sekarang kita lelehin dulu nih si apa namanya gula putihnya ya jadi sekarang kita pertama pertama harus bikin karamelnya dulu ini cara bikinnya gulanya ditaruh di panci terus dengan api kecil nanti kalau dia udah kelihatan agak mengkaramel baru dikasih air 300 mili diininya sambil diaduk lagi terus aku lupa tadi di telur ini ini tuh kita bisa aduk sekarang pakai ini pakai whisk ini jadi nggak perlu pakai mixer kok kalian nggak punya mixer bagus banget nih kue cocok banget perhatikan ini udah aku taruhin juga gula tiga sendok makan guys eh guys sambil nungguin si gulanya nih udah mulai meleleh dikit-dikit kita udah bisa ini apa namanya ngaduk si adonan intinya ya baking sodanya juga bisa dimasukin jadi ini aku isinya vanili telur empat biji gula tiga sendok makan sama baking sodanya satu sendok makan udah bisa ya kocok-kocok kocok 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 kita kocoknya tuh sampai gulanya kira-kira sudah larut aja guys nggak sampai emang gembang banget emang kita mixer kali ya nah itu si karamel udah mulai meleleh setengahnya guys udah mulai mendidih eh mendidih apa meleleh terus pelan-pelan harus hati-hati guys pelan-pelan jangan sampai kecipratan ya oh kaget sih harus hati-hati sambil diaduk karena dia nggak samsung guys sudah samsung guys oke beres udah mendidih terus kita diamkan beres udah beres guys taruh disini oke buat kalian yang baru pertama kali kayak aku pasti agak kaget dia bener-bener melepuh-melepuh banget gitu aku udah beres ini jadi tadi gue kalian aduk sampai udah teraduk sampai apa udah teraduk banget sama air panasnya agak mendidih dikit terus matiin diemin sampai dingin sekarang kita masih masih sibuk sama si ini apa namanya adonan ini aduk 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 ini kayaknya udah mulai nih udah mulai ke campur kayaknya sih ini nya sekarang kita masih aduk tapi kita taruhin pelan-pelan tapi opa sama terigu sambil kita saring guys meres aku nggak pakai sport beda-beda ya sampai di rumah kadang pakai kadang enggak so kita aduk eh kita saring kita pelan sambil kita aduk harusnya ada yang ngebantuin ya beres aku paling nggak bisa ngeliat berantakan jadi harus sudah keelap Genghis rasanya kalau ngeliat berantakan begini tuh meles oke jadi sampai benar-benar keaduk ya margarin cair pastikan udah dingin ya margarinnya ya margarin cair sama minyak goreng terus aduk lagi sampai nggak ada yang menggumpal oke temen-temen jadi udah beres adonan intinya nih kalau kalian lihat semuanya udah kecampur nah yang terakhir adalah harus masukin si caramel ini kalau sudah dingin karena ini aku tadi bikinnya hampir berbarengan jadi belum dingin belum lah masih hangat kita harus nunggu mungkin setengah jam tapi aku udah bisa nyalain oven ovennya kira-kira 200 derajat guys sambil aku mau nyiapin loyangnya oke guys aku nggak punya loyang yang sedeng jadi adanya yang terlalu besar atau kecil banget atau aku punya loyang cupcake ini jadi karena aku pikir adonannya ini nggak bakalan cukup di loyang yang besar jadi aku bakal coba di loyang cupcake ini nanti kita lihat seberapa banyak jadinya ini sih ada 1,2,3,4 ini sih ada 12 ya kita lihat nanti ada juga sih loyang satu lagi yang love kecil gitu untuk tahu atau untuk kita ngelihat nanti jadi bersarang atau enggak tinggal kita belah aja si cupcake-nya ini biasanya aku ada kayak cupcake paper gitu yang kertas cupcake-nya tapi karena itu suka keangkat-angkat jadi aku mau coba kali ini pakai margarin sama terigu aja kita oles-olesin mudah-mudahan nggak nempel ya guys aku nggak tahu seberapa ampuhnya si margarin ini ini aku geregetan pakai kuas karet gini ini jadi aku pakai tisu aja aku oles-olesin sekarang kita taburi terigu tipis-tipis terigu oke udah sekarang hampir tahap akhir oke guys akhirnya udah dingin si karamelnya jadi agak lama juga ya temukan karamel dingin buat kalian kalau nggak mau atau nggak punya banyak waktu lebih baik bikin karamelnya kayak di pagi hari gitu terus bikinnya bikin bolunya di siang hari nah ini kita tuang sambil nanti kita aduk guys bocor deh kalau pakai ini ini bocor nggak ya kira-kira soalnya tuh soalnya ini kayak gini enggak bocor nggak ya enggak kali ya tetap bocor ini aku bilang lovey tadi bikin aja deh oke bener kan dia bocor seperti yang aku kira teman-teman bocor sedikit nggak apa-apa nanti harus kita aduh aduh beda aja deh berarti ini terlalu encer untuk nanti gue yang ini ini bocor sedikit jadi harus tuh bocor sedikit jadi harus aku langsung masukin guys guys begitulah cara bikinnya jadi pertama kali banyak ada kegagalan kesalahan teknis sekarang tinggal bersihin ini sambil kita nungguin sekitar 45-50 menit guys ternyata bleber banget tadi aku ngomong kaget jadi yang ini kan memang udah bocor-bocor kan terus tadi tuh ternyata di loyangnya tuh bener-bener gitu ini juga tuh kepenuhan tapi ini aku udah apa colokin pake lidi dalamnya udah kering sih udah udah nggak basah lagi guys tuh so sekarang kita tinggal tunggu sampai adem terus kita keluarin dari loyangnya tuh berserang serang serang ini juga serang tuh udah kering ya ini oke guys aku lupa videoin tadi nih jadi udah aku keluarin it's not bad untuk pertama kali percobaan jadi bener-bener bersarang nanti aku apa aku belah nah ini jadinya yang di si lovee-lovee tadi lovee-lovee ya kan udah cakep terus ini aku tinggal udah masih ada lagi nih dia ini sudah nyobain barusan dia bilang enak nih aku jadi aku pake ini loh tusuk-tusuk jadi dan aku rasa emang aku harus taro tuh tuh aku tuh kesini oke guys akhirnya udah beres nih aku kasih liat ya ini ini tuh kan dan ini tuh tadi sarangnya jadi banget guys sarangnya ya kan ini tuh karena kecil jadi sarangnya gak terlalu keliatan tapi ini bersarang lah ya nah sekarang aku mau makan yang bersarang-bersarang ini enaknya tuh pake teh manis anget ya tuh tuh ini ngapa jadi muka aku yang fokus ini dong fokus hmm 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 ya Allah rasanya ini enak enggak kemanisan banget pokoknya manisnya pas terus sumpah aku inget masa kecil aku yang dibagi kue karamel pulang pengajian hmm tapi aku gini sama aja hmm enggak nempel cuman oke cuman jeleknya aku tuh guys kalau aku pengen kayak bolu atau apa gitu kue aku tuh paling pas makan dikit banget kayak satu atau dua biji doang abis itu aku gak tau nih sisanya aku bagi ke siapa biasanya sih aku bagi tetangga atau enggak kayak bagi temen gitu lah pokoknya karena aku gak bisa kayak aku lagi pengen banget terus aku bener-bener abisin semuanya tuh aku gak bisa guys apalagi tinggal cuma berdua doang kan balik nanti aku taruh kulkas aku apa kayak bungkus pake plastik gitu biar gak gampang keras kayak dadar gulung gitu taruh kulkas terus nanti tinggal dipanasin di microwave kalo mau makan lagi ya oke guys thanks for watching kalo kalian ada pertanyaan dan kalo kamu rekuk juga pastikan kamu tidak bikin bleber lagi kayak aku tadi well tadi tuh masih manageable masih gak apa-apa namanya juga pertama kali bikin jadi jangan panik santui aja masih selalu ada space atau ruang untuk improve kemampuan masak kita gitu guys jadi for fun aja buat seneng-seneng aja gitu masak oke kalo kalian ada pertanyaan taruh di bawah atau bisa DM aku ke instagram dan kalo kamu rekuk kamu juga bisa mention aku di instagram I see you guys in my next video Cutsins